Sepengetahuan saya, seorang manusia itu diberikan lima indera Oleh Tuhan Lima indera itu ketika teman-teman tidak gunakan Maka teman-teman tidak pantas dikatakan manusia Eits, tunggu dulu Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys Oke, terima kasih Jadi di video kali ini saya sudah ditemani oleh senior saya Yang ada di samping Mungkin kita perkenalan dulu Ya dengan senior saya mungkin Ya perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Maruf Biasa di Sapa Amar Ya jadi ini salah satu senior saya yang memimping saya selama kuliah Sampai mendapatkan gelar sarjana Jadi di video kali ini teman-teman Saya mau bahas tentang filosofi gondrong Oke, yang teman-teman lihat di samping saya Senior saya sudah gondrong selama 4 tahun mungkin ya 6 tahun ya Jadi kita mau tanya-tanya seputaran gondrong itu seperti apa Dan menurut teman-teman mungkin Mungkin di luar sana gondrong itu kapuraca lah Ataupun apa mungkin Teman-teman bisa ambil positifnya dari video ini Yang pertama, apa alasannya sampai mau memperpanjang rambut atau mau gondrong rambut Ya sebenarnya sih Saya urus saya punya rambut Selama itu saya punya keinginan bahwa semua orang itu tidak melihat sesuatu atau seseorang itu dari luarnya saja Seperti itu, itu yang pertama Nah yang kedua Nah yang kedua, ketika misalnya teman-teman pengen gondrong kemudian niatnya itu Kebanyakan orang itu niatnya Kalau gondrong itu kebanyakan supaya sangar dilihat orang Jadi supaya sangar begitu Mungkin teman-teman yang gondrong sana Mungkin ada juga yang mau dilihat sangar Ada sebagian seperti itu Nanti fashion saja Ya fashion Karena sebenarnya Kalau untuk gondrong itu sendiri itu sebenarnya lifestyle Lifestyle dari para pemuda seperti itu Karena pada zaman-zaman sebelumnya Zaman Soekarno, zaman Soeharto Gondrong itu dinilai kontra terhadap revolusi Seperti itu Makanya disini saya bukan semata-mata ingin memperlihatkan diri bahwa saya Supaya apa namanya Orang itu segan dan takut sama saya Bukan Tapi disini saya lihat bagaimana Mana orang yang betul-betul Tidak menilai seseorang itu dari sisi luarnya atau penampilannya Seperti itu Berarti kesimpulannya Alasan Kanda ini mau gondrong Berarti supaya orang itu tidak lihat dari sisi luarnya saja Berarti Kemudian yang pertanyaan yang kedua Mungkin teman-teman bisa ambil positifnya Jadi yang negatifnya mungkin datang dari kami sendiri Kami mohon maaf Jadi yang kedua Dengan ciri khas masing-masing saja Sebenarnya gondrong itu identik dengan kebebasan Dan identik juga dengan mahasiswa ya Kebanyakan mahasiswa yang gondrong Yang memperkenalkan itu kebanyakan mahasiswa Seperti itu Ada pun dia di zaman Soeharto Pada saat itu memang Di rezim Soeharto memang Dilarang orang berambut gondrong Sampai harus dibuatkan dia Apa namanya surat bebas gondrong Berarti tentang rezim tadi Ada tidak sejarahnya gondrong awal mulanya yang Anda tahu Ya yang sepengetahuan saya Gondrong awal mulanya itu yang kedua tadi Dia sebagai revolusi yang pertama Yang kedua dia sebagai lifestyle Gaya hidupnya pemuda pada zaman itu Seperti itu Nah makanya pada saat itu Ada satu grup band yang datang ke Indonesia Pada zaman Soeharto Itu mereka diundang oleh negara Diundang oleh Ya oleh negara kita Seperti itu Datang ke Indonesia Cuma tidak dijamu Seperti layaknya tamu Karena lihat dari sisi luarnya Karena mereka itu Yang grup yang diundang tadi Mereka Untuk dia punya gaya Semuanya rata-rata gondrong Panjang rambut Makanya ditentang sama pemerintah Seperti itu Padahal Kalau misalnya kita mau kaji Ini grup band tadi ini Diundang sama ini Sama negaranya kita Begitu Maksudnya dibuatkan Sebagai tamu Oke oke Seperti itu Jadi Mungkin itu sedikit ya Dan ini juga kenda Ini kan komi ini Alhamdulillah Selamat juga Untuk Sarjananya Kenda aku ini Jadi sepengetahuan saya Mungkin teman-teman juga Yang sudah melewati Tahap-tahap Seperti Di jenjang perkuliahan Ada tahap-tahap Yang teman-teman lewati Ujian akhir ya Seperti semacam ujian akhir Itu mungkin kita Berpenampilan harus rapi Nah sementara Kita lewati tahap seminar Ataupun ujian sidang Itu ada Aturan tersendiri Mungkin dari personal dosen itu sendiri Yang mau Menguji kita Jadi harus rapi Nah sementara Kenda ini sudah sarjana Kira-kira Kenapa sampai bisa lewat-lewat tahap Bagaimana Maksudnya Coba teman-coba Mungkin kenda bagi dengan teman-teman Bagaimana Awal mulanya Kenda telah melewati ujian sidang Tapi tidak Gunting rambut begitu Sebenarnya Tidak ada sesuatu yang spesial Sebenarnya sih Kalau itu Cuman Saya Pribadi Itu pernah diajar Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan Itu tergantung dari niat Seperti itu Nah niat awal saya Ketika saya mau ujian Ketika saya mau Menyelesaikan saya punya studi Niat awalnya saya Saya berniat dalam hati Ya Tuhanku Ya Allah Kalau misalnya Kauridoi saya ini Sampai selesai saya Masih panjang Rambutku saya Rambutku ini Masih panjang Saya ingin Memperlihatkan Kepada orang-orang yang Bahwa Jangan menilai Seseorang itu Dari segi luarnya Seperti itu Makanya Kenapa Rata-rata mahasiswa Disuruh rapi Rapi ini kan Sebenarnya Rapi-rapi tidak ada juga Mungkin isinya sedikit ya Ya Rapi Rapi dalam Dalam segi Apa namanya Segi penampilan Sebenarnya rapi ini kan Tergantung dari diri pribadi Dikatakan rapi Seperti apa Karena Yang menurut Menurut kita rapi Belum tentu orang rapi Menurut kita Orang itu Sudah rapi Belum tentu Orang itu bilang Dia sudah rapi Padahal Itu tergantung dari Kembali Makanya saya bilang tadi Kembali ke diri kita masing-masing Niat Niat saya awal itu Seperti itu Oke oke Jadi mungkin itu teman-teman bisa Dengar sedikit kisah Dari senior saya Dan yang terakhir mungkin Ini kan yang paling terakhir Teman-teman yang sering menilai Orang yang gondrong itu Seperti apa Jadi untuk teman-teman yang Sering menilai mungkin ada pesannya Ya Kalau untuk Pesan untuk teman-teman Kawan-kawan yang Gondrong Dan yang tidak gondrong Se lifestyle dengan saya Gitu Segaya hidup Seperti saya Yang pertama Saya cuma pesan dua saja Yang pertama Ketika teman-teman Mau memanjangkan rambut Atau mau kasih gondrong Rambut Jangan lupa Rambutnya diurus Seperti itu Jadi rambut diurus ya Harus diurus Karena Apa namanya Bau Tiupan angin Itu berpengaruh juga Dengan orang-orang yang Duduk di sampingnya kita Ketika Ketika misalnya Teman-teman itu Tidak urus Dia punya rambut Itu Kemudian yang kedua Pesan untuk Ya pesan untuk teman-teman Yang menilai Ya bukan Teman-teman yang ini Yang sementara Ingin memanjangkan rambut Itu pesan pertama Jadi Rambutnya harus diurus Kemudian yang kedua Teman-teman Yang ingin memanjangkan rambut Yang kedua Teman-teman harus punya Isi kepala yang Istilahnya Sesuai dengan Ya sesuai dengan Rambutnya begitu Jangan cuman panjang rambutnya Tapi isi kepalanya itu kosong Oh berarti identik begitu ya Ya harus seperti itu Itu pesan saya Untuk teman-teman Dua pesan tadi Kalau ingin memanjangkan rambut Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi Teman-teman bisa dengar Mungkin kalau teman-teman mau gondrong Silahkan Positifnya teman-teman Bisa panjangkan juga Pemikirannya teman-teman Atau pengetahuannya teman-teman Mungkin Film pengetahuan Harus intelektual Jadi mungkin teman-teman Sudah penasaran Mungkin bisa dikasih Iya tuh lu gondrongnya sedikit ini Genda Dengan teman-teman yang aneh Sekitar 6 tahun Oke Jadi sebelum itu Saya pesan Untuk orang-orang yang Menilai Gondrongnya itu Dari sisi luarnya Jadi Jadi Mungkin teman-teman Tidak mau menilai yang gondrong Atau menilai teman-teman yang lain Jadi pesan dari senior saya 5 indera harus digunakan Kalau tidak digunakan Mungkin seperti apa Kalau tidak digunakan Berarti teman-teman Tidak pantas menilai Karena Manusia itu 5 indera Berarti Kalau bukan Kalau dia tidak memakai 5 inderanya Berarti bukan Bukan manusia kan Ya ya Jadi seperti itu Ya mungkin Itulah Teman-teman Jadi jangan tersinggung ya teman-teman Kita cuma mau Ambil positifnya saja Jadi Selama 6 tahun tadi Mungkin teman-teman Yang lagi nonton Mungkin penasaran Rambut 6 tahun itu Seperti apa itu kan Ya Mungkin boleh dikasih lihat dulu deh Panjang kayaknya ini teman-teman Soalnya Sudah kita mau sholat Maghrib dulu Berarti sampai di pantai Sampai di Iya Punggung belakangnya Sampai di Pinggang Jadi teman-teman bisa lihat Jadi inilah Rambut Selama 6 tahun Ya 6 tahun kuliah Panjang ya Ya lumayan Lumayan ya Tentu kalau orang lihat ini Takut ini orang-orang lihat ini Iya Makanya saya bilang tadi Tergantung dari pandangan orang Makanya pandangannya kita itu Cara berpikirnya kita itu Istilahnya Apa namanya Disesuaikan Jangan terlalu melihat sesuatu itu Dari luarnya Oke oke Jadi Itulah video kali ini Tentang gondrongnya seperti teman-teman nilai Jadi mungkin Lebih mengepisiinkan waktu Apabila ada kekurangan Mungkin itu salah dari saya diri pribadi Dan apabila ada kelebihan mungkin Tendatangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Mungkin teman-teman sebelum saya tutup Mungkin teman-teman bisa Follow Instagram senior saya ada di bawah sini Jadi Sekali lagi terima kasih nih Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Terima kasih teman-teman sudah menonton Saya Yuda Pramudia Pamitunudiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eits Tunggu dulu Sebelum kalian lanjut Klik dulu tombol subscribe Terima kasih